kita lanjut oke teman teman seperti biasa kembali lagi di channel saya teman teman kali ini saya gak ke hutan dulu teman teman yang mana saya sekarang mau aprak-aprakan atau gak bolang di persawahan mengutur teman teman oke jadi ada makan apa yang bisa dimakan kita makan teman teman ya rencana sih kita saya mau makan pohon pisang teman teman yang mana diolahnya itu sangat berbeda dengan yang di video sebelumnya teman teman oke penasaran ikuti terus oke teman teman jadi si pohon-pohon dia lagi nyari teman teman yang mana buat apa namanya buat mancing nah udah ini ada pohon pisang lagi-lagi pohon pisang lagi teman jadi korban oke gak lupa teman teman sekarang kita eksekusi pohon pisang tapi ini beda teman teman ini bukan diujak teman teman oke penasaran ikuti terus oke sekarang ini ada pohon pisang kita langsung bongkar teman teman sekarang ini pohon pisangnya kebetulan sudah terumbang teman teman sama si kami kalau lanjut kita eksekusi di atas teman teman oke ayo eh bernak saya ke rumah ini loh ini nya ayo oke teman teman anak-anak ayo 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 hai 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 teman-teman ini sebenarnya masih gerimis teman-teman disini bingung saya teman-teman mau bikin tungkunya atau haunya bingung teman jadi sekarang kita lanjut bikin tungkunya enggak dari batu dulu teman-teman kita cari cara simpel aja kita gunakan pakai kayu aja seperti biasa tuh cuman kayaknya kering nih ke bambu aja tolgu bambunya juga kering kayaknya ada yang nggak kering teman-teman lumayan ini cukup keras juga lihat eh teman-teman jadi caranya kita bikin tungkunya enggak harus pakai batu dulu temen-temen nggak ada batu bambu pun jadi oke si tungkunya sudah mulai jadi teman-teman lihat ini hujan teman-teman oke kita siapkan kayunya dulu teman-teman teman-teman saya nggak ada kayu cuman ada bambu satu-duang nggak apa-apa kita lanjut yang penting apinya bisa nyala teman-teman si apinya sudah nyala bisa dilihat Oh biasanya bagian bawahnya itu sih kulitnya yang paling tebal teman-teman lihat eh bocil-bocil subscriber pada nyamperin temen-temen nggak apa-apa nanti kita langsung ajak makan aja temen-temen tadi lihat nah ini ada lembutnya temen-temen dirujak juga bisa Nah cuman kita nggak ke lembutnya dulu teman-temen kita ke gerbuknya Oke lanjut teman-teman biasa seperti biasa teman-teman kita buka dulu tuh bisa dilihat teman-teman yang ini satu emang kepalanya botak teman-teman jadi dia malu menuju kepalanya oke teman-teman caranya seperti ini teman tuh saya dilihat ini pohon pisangnya masih muda teman-teman cuman tadi saya nemu di pinggiran empang jadi nah caranya itu seperti ini kalau misalkan mudi goreng teman-teman kita kupasin dulu teman-teman supaya nanti keduknya ada nah seperti ini kita bisa bagi dua teman-teman eh lanjut seperti biasa kita potong lagi teman-teman lagi teman-teman lagi dua kita kupas lagi eh teman-teman terbiasa saya kasih tarik dulu teman-teman tariku bahas Indonesia ini tepung tepung eh eh lanjut kita kasih penyedap rasa kita kasih cabai dulu teman-teman di sini ada cabai rawit atau cabai keriting teman-teman dikasih garam cukupnya eh kita kasih sasa teman-teman topecin oke ini spesial saya tadi dikasih teman-teman dikasih ulekan pasti jalan eh kita kasih air teman-teman pocek tuh biasa mungkin wuuh mantap sekali teman-teman ini benang-teman hai hai uh 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 kayak teman-teman dikarenakan si tungkunya lihat nih karena nggak ada batu susah jadinya saya masaknya dicolok aja gini teman-teman pegang Oke teman-teman lihat ini sih telur dadar ada gedebuk pisangnya teman-teman jadi ini bukan telur teman-teman ya ini tuh dari gedebuk pisang eh tuh jadi kayak bocil itu teman-teman kayak boci makanan boci kayak aci jadi si pohon pisang itu tadi di babak dulu teman-teman sampai halus oke teman-teman sekarang masakannya sudah matang teman-teman di sini ada kripik kripiknya teman-teman kerpik apa namanya gedebuk pisang lu bisa dilihat dan di sini eh cilor gedebuk pisang teman-teman Oke jadi ini benar-benar dari gedebuk pisang ya temen-temen tadi saya tumbuh saya bobok oke gak usah nunggu lama kita lanjut makan teman-teman Oke stop makan tuh buat kameramen sisain ya ini buat kameramen saya sisain ya ini yang ada kriuknya oke gak usah ketawa saya lihat tuh saya lihat tuh saya lihat tuh enak banget teman-teman ini si cilor gedebuk pisang teman-teman oh kalau kripiknya saya kebagian satu itu hahaha ya teman-teman kasihan lu lihat sudah pada habis mulutnya sudah pada masih mau teman-teman ini apa yang terlanjut teman-teman sudah lihat hmm enak banget nih jadi si pohon pisang itu seperti yang saya kasih tau ke teman-teman di video yang sebelumnya banyak kegunaannya teman-teman dan ada sejarahnya juga di jaman pengerjahan jaman Jepang teman-teman ini saya kesat saya cepat-cepatnya teman-teman ada sepat-sepatnya saya juga hmm apa namanya ya eh eh dicin kayak gitu itu gak apa-apa lah langsung sabuk teman-teman oke hmm bisa sedikit saya mau ha 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 perasaan semuanya jalan menurut jadi ini saja yang makan agak gede temen-temen pokoknya yang lain enggak mau tapi enggak kepala ini kan hasil resep Dewa temen dikita bikin mulai banget temen-temen kayak jerawan hajaran setengah matang ngomong-ngomong tapi kiasanya itu gue sehat banget temen-temen dan dia juga mempunyai tekstur agak sedikit alat nih ini fitiknya temen-temen ya hai 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 oke teman-teman dikarenakan makannya sudah selesai dan makanan sudah habis kebutan ini juga mau turun hujan lagi oke mungkin videonya cukup sampai sini aja temen-temen okeryw bilang bye 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 bye